Fakta suami Aniaya dan kurung istri di Kandang Sapi ke Garang Barah pergi dari rumah tanpa pamit Kasus suami Aniaya istri di Jember ini tengah ramai menjadi perbincangan, bahkan viral di media sosial. Supiati, 48 tahun, adalah warga dosen kerajaan Desa Kelundegan, Kejabatan Wolohan, Kabupaten Jember, Jawa Tibur, menjadi korban suami sendiri pada Kamil 7 Maret 2024. Tahari, pelaku sekaligus suaminya itu melakukan ke DRT dengan cara kurung Supiati di Kandang Sapi. Selain itu, Supiati terdapat lokal lemam di Skujur Topo. Kapolsek Wolohan AKP Soehan Ari mengatakan, kini pelaku masih menjalani peperiksaan di ruang penyidik Polsek Wolohan. Ari perlu menyampaikan, toh Harry, tega mengadai istrinya karena pergi dari rumah tanpa pamit. Diketahui, Supiati pergi ke Badan Sumatera Utara pada Sabtu 23 Desember 2024 dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Korban kesana bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa pamit ke suaminya. Ujar Arief dikutip dari Kepasitkom Sabtu 9 Maret 2024. Usai dua bulan bekerja, korban pulang pada serian 4 Maret 2024 dan toh Harry marah hingga bertengkar. Toh Harry mengikat tangan istrinya itu menggadakan tali dan rantai pada tiang yang ada di dalam kandang sapi agar tidak kabur. Setelah berhasil kabur, warga berdengar Supiati meminta tolong dari arah gudang di wilayah setempat. Warga pun bergegas menuju ke gudang dan menemukan Supiati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!